PNS itu kan kayak pekerjaan sejuta umat gitu, memang kayak cita-cita banyak orang lah waktu itu gitu, termasuk saya sendiri kan waktu itu. Tapi ketika Yellow itu saya lihat punya potensi untuk dikembangkan gitu kan, waktu itu umurnya baru 3 bulan Yellow Chicken. Dan saya lihat itu penjualannya selalu naik-naik, padahal kita masih jualan offline aja gitu, belum jualan online, waktu itu masih delivery order sendiri gitu, kalau ada orang order kita masih antar sendiri gitu. Nah itu berkembang banget dan saya yakin akhirnya ini bisa dikembangin yaudah. Selanjutnya sama sekali nggak ada rasa kecewa, pada akhirnya nggak jadi PNS gitu, malah bener-bener menikmati ini dunia saya saat ini gitu. Intinya kita jangan berhenti belajar, jangan gampang menyerah, karena sekarang itu kita disediakan begitu banyak informasi lah dari mana saja, termasuk dari Youtube. Kemudian begitu gampang kita ketemu komunitas-komunitas UMKM juga yang masalahnya itu sama-sama sih di dunia UMKM. Jadi dengan kita sering sharing dengan mereka gitu, pasti kita akan nemu jalan gitu. Kalau teman-teman semua sudah memutuskan ini dunia saya, ya mau dunia usaha kuliner atau apa, fokuslah di situ, banyak-banyak belajar tentang hal itu gitu sih. Jangan pernah berhenti belajar intinya. Nama saya Anto, usahanya Yellow Chicken, sebenarnya punya berdua ini teman salah satunya nggak bisa hadir, Mas Yanto itu ponakan saya juga gitu. Kita bangun Yellow Chicken sih dari 2018 akhir. Saya sendiri kerja di swasta, kemudian ponakan saya Mas Yanto itu dia di pabrik gitu. Kita memang pengen punya usaha, nah waktu itu sebenarnya lucunya itu saya sebenarnya cuma pengen bantu aja sebentar gitu, memulai aja. Dan saya punya cita-cita untuk daftar PNS waktu itu. Saya ingatnya dua kali daftar, saya lupa sih, yang satu sih kementerian perindustrian gitu. Waktu itu kalau nggak salah itu ada tiga kategori, nah waktu tes saya nggak lulusnya cuma salah satu kategori sih. Dua kategorinya dengan nilai yang lumayan gitu, yang satu kategorinya ini yang nggak masuk. Yaudah akhirnya dilepas aja sih. Kita pengen punya usaha gitu, tapi belum tahu usahanya apa. Nah waktu itu Mas Yanto itu kepengennya ayam bakar. Saya punya ide fried chicken ini, dunia fried chicken lah. Karena waktu itu saya mikir begini, kalau ayam bakar itu orang beli memang untuk makan berat gitu. Kita butuh makan siang atau makan malam gitu baru beli ayam bakar kan. Benar-benar itu lauk utama gitu. Tapi kalau fried chicken saya mikirnya kadang orang itu nggak harus pas makan berat sih. Di tengah-tengah antara jam makan siang sama jam makan malam, mungkin pengen nyemil itu pasti butuhnya fried chicken. Nah waktu itu makanya kita pilih fried chicken aja sih usahanya gitu. Dan waktu itu saya menuntut memang ada produk rice box ya. Rice box reguler yang waktu itu belum banyak sih waktu itu. 2018 akhir yang punya produk itu belum terlalu banyak sih. Buka pertama kali saya di Puncak Bogor, dimana customernya bukan customer kayak di Jakarta ya. Masih customer lokal gitu. Jadi kita memang bagaimana bikin menu rice box yang harganya terjangkau gitu. Kita belajar semuanya itu dari Youtube. Mulai dari bikin sambal, bikin produk marinasi ayah, marinasi tepungnya gitu. Itu kita dari Youtube. Itu sampai berkali-kali saya dan Mas Yanto rubah untuk sampai nemu rasa yang memang kita inginkan dan sampai sekarang diterima oleh pasar secara umum gitu sih. Saya memutuskan berani banget waktu itu resign duluan. Karena memang sudah tidak sesuai dengan prinsip hidup sih pekerjaannya waktu itu. Saya lupa sih modal awal tapi enggak besar karena itu memang cuma gaji terakhir saya di pekerjaan swasta sama Mas Yanto. Saya ingat benar memulai usaha itu kita peralatan aja masih pakai punya mertua itu. Masih minjem-minjem punya mertua saya peralatan seadanya gitu. Ada rice cooker yang nganggur kita pakai gitu kan. Ambil ayam juga kita masih ke pasar sendiri ngambil sendiri gitu kan 2 kilo. Ya kalau besok habis nambah lagi 3 kilo. Setiap hari kita ke pasar kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya modal sebenarnya kalau modal secara materi itu enggak besar sih. Tetap ada saya enggak bisa bilang enggak ada sama sekali ya. Tetap ada karena memang kita kan butuh kalau usaha itu kan butuh modal untuk beli bahan baku tadi tetap ada. Tapi enggak besar. Kemudian untuk namanya sendiri ini ada cerita khusus sih sebenarnya. Waktu memulai pertama kali kita itu menggunakan kios di depan rumah mertua saya itu bekas konter HP. Tapi kita memang enggak punya modal untuk cat ulang itu tempat ya kan. Ya udah akhirnya logonya aja kita tutup. Tempatnya kita pakai tetap dengan warna kuning. Ya akhirnya tercetus lah namanya yellow chicken gitu. Sesederhana itu sebenarnya nama yellow chicken. Bekas konter HP yang sudah warna kuning kita enggak bisa cat ulang gitu sih. Saya ingat banget hari pertama itu cuma ada satu orang yang beli. Seharian buka itu cuma ada satu orang yang beli. Tapi saya tiga bulan pertama. Mas tiga bulan pertama itu udah kelihatan sih. Saya udah ngerasa yakin bahwa ini yellow kayaknya punya potensi gitu. Secara rasa Alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat gitu. Dari tadi ya hasil kita coba ulang. Kita cari lagi formula yang tepat untuk rasanya gitu. Itu akhirnya tiga bulan sih. Tiga bulan pertama itu ya Alhamdulillah udah bisa sewa tempat baru gitu. Di tiga bulan pertama. Tapi karena kita memang enggak punya modal besar. Jadi akhirnya hasil jualan itu kita simpen untuk mengembangkan yellow chicken gitu. Kita beli peralatan baru yang memang kita butuhkan untuk goreng nih supaya cepat butuh apa. Oh butuh kompor yang besar dan wajan yang besar gitu kan. Dari situ sih ngerasain kayaknya kita setahun deh enggak punya gaji waktu itu. Saya sama pengurangan ini. Biasanya kan digaji ya setiap bulan aman gitu. Tapi bener deh itu saya menikmati banget. Titik terendah itu awal pandemi sebenarnya. Waktu itu kita cabang baru Bogornya 2, Jakarta 1. Ya baru tiga cabang awal pandemi itu. Itu titik terendah banget sih. Dua bulan di awal pandemi tapi ya. Dua bulan sampai tiga bulan awal pandemi itu tiba-tiba kayak orang tuh menahan diri kan. Mereka enggak beli, online sepi gitu. Apalagi yang di Jakarta tuh berasa banget. Karena kita di wilayah perkantoran. Jadi orang-orang tiba-tiba enggak datang ke kantor. Itu kita juga enggak ngerti kan pandemi ini bakal berlangsung berapa lama waktu itu. Tapi tadi sempat mau tutup itu. Sempat mau tutup dan memang sudah terjadi pengurangan karyawan ya. Kita enggak bisa hindari itu. Memang terjadi pengurangan karyawan. Sempat mau saya tutup juga outletnya. Tapi saya balik lagi. Ternyata yang merasakan hal itu enggak cuma saya. Komunitas saya juga merasakan hal yang sama. Akhirnya kita ketemu, bicara, belajar bersama lagi. Gimana ini caranya menghadapi pandemi. Dan setelah tiga bulan justru itu titik baliknya yellow. Penjualannya itu benar-benar meningkat. Bahkan saya bisa bilang dua sampai tiga kali lipat dari sebelum pandemi itu. Justru kita malah dapat berkah dari pandemi. Tentu dengan menerapkan SOP yang lebih ketat ya waktu pandemi. Karena kan orang memang agak pilih-pilih soal makanan ya waktu itu. Karena kan pandemi tahu sendiri ya. Itu kan terkait dengan virus gitu. Virus tertentu. Gitu sih. Kita belajar lagi, belajar lagi. Pokoknya kalau saya sih intinya jangan berhenti belajar. Ketika banyak problem, banyak masalah. Saya akan cari teman untuk belajar. Cari sumber untuk belajar. Gitu sih. Jadi penjualan online itu meningkat tajam banget. Serius waktu itu saya juga kaget sih. Saya sampai akhirnya nambah pegawai lagi. Setelah pengurangan jadinya malah nambah-nambah yang di Jakarta itu. Yang awalnya cuma dua orang. Sekarang pegawainya enam orang. Kemudian saya buka 24 jam. Dan sampai sekarang akhirnya yellow itu fokusnya penjualan online. Hampir 90 persen omset kita itu dibantu dari online. Tapi setelah pandemi ini saya kira ada tantangan baru juga. Online-nya memang agak berkurang. Online-nya agak berkurang. Jadi ya kita akan maksimalkan lagi di offline, di take away. Karena emang rata-rata outlet-nya yellow itu tidak ada dine-in-nya sih. Gitu. Trik dan tips untuk jualan online itu sebenarnya kan bagaimana kita membangun komunikasi dengan customer lewat produk kita. Karena kan kita nggak ketemu langsung dengan customer-nya. Customer itu akan mengenal kita ya lewat produk, produk kita. Jadi kita memang harus maksimalkan di produk kita. Salah satunya adalah packaging. Kalau untuk online-nya itu udah wajib sih. Kalau online masih pakai streoform atau sebisa mungkin sih. Sebisa mungkin dimaksimalkan di packaging. Selain memang rasa itu udah pasti lah. Mau online, mau offline itu kalau rasa produk itu memang harus lah. Tapi salah satu tip dan trik di online itu bagaimana packaging itu bentuk komunikasi kita soalnya ke customer. Karyawan di Yellow Chicken kita itu gudang di Jakarta ada satu, di Bogor ada satu. Kemudian outlet-nya kalau saya hitung sih 30-an sih. 30-an karyawan. Karena memang tadi ya kita ada beberapa outlet yang memang karyawannya bukan dari kita. Dari partner kita tadi yang Cloud Kitchen tadi gitu. Jadi enggak semuanya itu di handle oleh karyawan Yellow gitu. Omset paling rame pernah kita dapet itu dari 90% dari online tapi ya. Omset kotornya itu pernah di atas 15 juta sehari. Dari satu aplikasi aja kita pernah dapet 10 juta waktu itu. Tapi itu untuk di Jakarta. Itu kan tiba-tiba ya waktu itu. Kita sebelumnya biasa-biasa aja gitu jualan. Tiba-tiba langsung rame. Jadi emang sampai peralatan itu pada jebol gitu. Rice cooker itu pada rusak karena habis masak-masak lagi, habis masak-masak lagi gitu sih. Jadi sehari pernah saya di atas 15 juta. Omset online-nya. Ayam itu kalau sehari, mungkin kita enggak terlalu banyak ya. Karena kita sebagian besar produk kita itu ayamnya pakai ayam boneless dada. Bukan karkas. Ya, boneless dada itu kalau sehari mungkin 100 kiloan sih ada. Untuk semua cabang ya. Untuk semua cabang itu 100 kilo plus. Kita beberapa cabang masih jualan yang karkas juga. Fried chicken biasa itu juga ada. Ya, sehari bisa 50 kiloan sih. Produk di Yellow sebenarnya awal dulu jualan kita fokusnya di fried chicken. Tapi fried chicken yang bisa digeprek. Nah, mungkin bedanya di situ sih. Rata-rata orang bikin ayam geprek itu tidak terlalu memaksimalkan rasa fried chickennya. Karena toh nanti akan digeprek dengan sambal gitu. Kalau kita enggak, karena memang kita pengen jualan fried chicken, tapi juga digeprek bisa gitu. Jadi akhirnya rasa di fried chicken kita itu sudah ada rasanya. Kemudian ketika digeprek makin mantep lagi dengan sambal yang ada gitu sih. Kemudian kita kembangin lagi, rice box kan waktu itu. Nah, ternyata malah awalnya kita fokus di fried chicken sama geprek. Tapi di Jakarta itu sekarang yang penjualan paling besarnya malah di rice box. Karena memang ternyata pasar Jakarta itu membutuhkan produk yang simple gitu. Kayak rice box itu kan simple banget ya. Mereka tinggal buka langsung makan gitu. Kan di kantor-kantor mereka mungkin enggak punya alat makan lengkap atau gimana. Nah, dengan rice box itu, itu diterima banget sih di pasar Jakarta. Dan di Bogor itu juga akhirnya jadi kayak menu baru untuk orang-orang wilayah Bogor itu rice box. Favorit itu sebenarnya di varian ya. Variannya itu kalau sambal itu favoritnya mata. Sambal mata kita itu favorit. Walaupun saya pernah dapet komplainan, saya enggak tahu sih. Waktu itu ada yang komplain bahwa ini sambal isinya rumput semua gitu. Karena mata itu kan diiris ya. Kita dapet komplainan itu ini sambal isinya rumput semua gitu. Padahal itu jadi ini primadona banget sih. Saya setiap buka cabang baru yellow chicken, matah itu selalu. Ya, ini data dari penjualan kita. Bukan saya yang ngomong ya kalau itu favorit gitu. Tapi data penjualan kita selalu matah itu nomor satu sih. Kalau boleh saya share di sini sedikit ya. Ini konsep ini tuh berangkat dari masalah bahwa UMKM, setelah saya ngobrol sama teman-teman saya sesama UMKM. Permasalahan utama UMKM dengan pegawainya ternyata kita itu enggak mampu menggaji pegawai dengan nilai yang tinggi. Saya kan bertanya, kira-kira apa ya yang bisa kita berikan ke pegawai kita selain gaji gitu. Karena kita udah enggak bisa gaji mereka dengan nilai yang tinggi kan. Apa kira-kira? Kemudian saya menemukan konsep, ya saya enggak tahu sih ini kayak tanggung jawab sosial saya kepada pegawai saya nanti ke depan. Jadi saya pengennya nanti ke depan pegawai saya itu menjadi seperti saya gitu loh. Menjadi seperti UMKM yang lain. Mereka harus menjadi pelaku UMKM gitu. Mereka harus punya brand sendiri. Jadi sementara bekerja di yellow, belajar lah sebanyak mungkin. Saya siap bantu gitu. Bahkan kalau nanti mereka pengen buka cabang yellow sendiri, mungkin akan saya bantu secara permodalan mereka tanggung jawab gitu. Kita hasilnya bisa bagi dua atau bisa 70-30. Karena itulah satu-satunya yang bisa yellow kasih ke mereka. Kalau mereka udah punya keperluan yang tinggi ya, butuh gaji yang besar sedangkan yellow enggak bisa kasih, ya kalian harus jadi pemilik UMKM gitu. Jadi ke depannya saya akan dengan terbuka membantu mereka untuk menjadi pelaku UMKM seperti saya. Terserah mau pakai produk yellow, ya kan produk yellow mereka mau buka yellow berarti jadi mitranya yellow gitu. Atau mereka punya selama di yellow belajar bikin produk baru gitu atau apa. Dan mereka mau membesarkan brandnya mereka, saya akan bantu gitu. Baik dari sisi permodalan atau sisi ilmu dan lain sebagainya. Kita akan jadi partner sharing gitu lah. Saya dan pegawai saya. Itu niat saya sih. Jadi karena rata-rata pegawai UMKM itu kan secara pendidikan, maaf ya bukannya mengecilkan, tapi secara pendidikan mereka enggak sampai gitu. Mereka kayaknya menurut saya ya masa depan mereka itu kalau enggak di dunia UMKM, di mana lagi gitu. Jadi kewajiban saya, saya merasa punya kewajiban untuk membantu mereka sukses lah di jalur yang sudah saya tempuh selama ini gitu sih. Saya punya prinsip bahwa sebenarnya brand itu enggak bisa di copy paste 100%. Mungkin kalian bisa tiru sambalnya, mungkin bisa kalian tiru packagingnya gitu. Bisa kalian tiru nama-namanya mirip, tapi setiap brand itu punya DNA-nya masing-masing menurut saya. Jadi enggak mungkin bisa 100%. Enggak apa-apa kalau emang pegawai saya ke depan punya niat untuk buka brand dengan produk yang mirip dengan Yelo. Kalau mau apa, nasihat dari saya, ayo saya bantu gitu. Yelo Chicken kalau di Instagramnya, kemudian kalau di online food ada di Shopee, ada di Grab, kemudian ada di GoFood itu semuanya diketik aja Yelo Chicken biasanya sudah muncul sih. Nanti di mana lokasi teman-teman semua yang terdekat, nanti muncul cabang terdekat gitu sih. Cabangnya kalau Yelo tentu di wilayah Bogor ya, karena itu tempat kita pertama, kemudian Jakarta. Di Depok itu ada di Andara, kemudian di Bekasi ada di Jati Bening sama Kemangviu kayaknya di Bekasi. Insya Allah kita akan terus tambah cabang sih. Jangan lupa di subscribe channel Halo Boss, disitu banyak sekali informasi tentang usaha-usaha yang penuh inspiratif. Terima kasih. Aman? Sampai jumpa.